Sementara itu, pemerintah seorang pria di kawasan Pamungpe, Kabupaten Bandung, Jawa Barat melakukan aksi premanisme dengan melakukan pemalakan disertai dengan pemukulan terhadap pedagang martabak. Aksi premanisme tersebut viral dan terekam kamera CCTV. Kurang dari 24 jam, pelaku pun berhasil ditangkap pihak kepolisian. Inilah detik-detik seorang pria yang diduga preman melakukan pemalakan disertai pemukulan di sebuah toko martabak di kawasan Pamungpe, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Aksi premanisme tersebut sempat rekam kamera CCTV toko dan videonya viral di media sosial. Kejadian tersebut berawal ketika pedagang martabak didatangi pelaku yang mengenakan jaket kulit berwarna hitam, kemudian pelaku meminta diberi martabak. Kemudian pelaku marah karena martabak yang diberikan hanya dibungkus dengan plastik dan pelaku langsung melakukan pemukulan berkali-kali. Atas laporan warga, polisi bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku. Menurut Kapolsek Pamungpek AKP Asep Deddy, kurang dari 24 jam pelaku berhasil ditangkap polisi. Motifnya marah karena korban memberikan martabaknya hanya menggunakan plastik tanpa menggunakan kertas. Sementara dari keterangan si korban waktu itu dalam laporannya, waktu itu sedang berjualan martabak sekitar jam 20 tanggal 11 hari Jumat 2024. Itu sedang berjualan martabak, si sektor ini meminta dan memaksa untuk dibuatkan martabak rasa keju. Setelah dibuatkan hanya kemasannya, kemasannya waktu itu dibungkus dengan plastik. Si sektor ini tidak terima dengan kemasan plastik dan dia merasa tidak dihargai oleh si penjual martabak tersebut. Langsung dia melakukan pemukulan terhadap si korban. Dan pada saat akan pulang, setelah melakukan pulang pulang, dia waktu itu seolah membayar dan memberikan uang Rp75.000. Namun, dia dikembalikan Rp75.000 waktu itu, uang yang Rp100.000 dikembalikan Rp75.000. Yang Rp25.000 diminta kembali, jadi akhirnya dia tidak jadi bayar dan dia membawa martabak itu ke rumah. Guna mempertanggungjawabkan semua perbuatannya pelaku harus mendekam di sel tahanan Polsek Pamungpek dan terancam pasal 369 KHP dengan ancaman paling lama 7 tahun penjara.